Halo sahabat dapur pink sebelum melanjutkan video berikut jangan lupa klik subscribe lonceng untuk mendapatkan informasi secara gratis like dan komen video ini ya Halo sahabat dapur pink kali ini saya akan memasak bunga popaya sahabat dapur pink bunga popaya selain rasanya pahit banget ternyata sangat bermanfaat loh untuk kita jadikan bahan masakan kita dan untuk kesehatan juga sangat bermanfaat sekali sahabat karena dapat menambah nafsu makan oke ikutin video berikut ya untuk cara memasak bunga popaya dan menghilangkan rasa pahit di bunga itu sendiri karena yang kita tahu bunga popaya itu sangat pahit teman-teman oke yuk ikutin video berikut bunga popaya ini sebelum kita masak awalnya kita rendam dulu ya dengan air garam kita rendam sampai bunganya itu lembek teman-teman oke kita kita rendam beberapa saat beberapa menit sekitar 10 menit selamat menikmati setelah lembek kemudian kita cuci dicucinya 3 kali tahap ya dicuci 1 kali tahap terus airnya kita buang dicuci lagi dibuang terus dicuci lagi oke selamat menikmati dan bumbu-bumbu kita siapkan potong-potong bawang merah diiris-iris ya bawang putih terus aku kasih udang ya kemudian nanti aku akan tambahin juga dengan maizena garam secukupnya aja oke kemudian setelah itu bunga papaya tadi kita beri air asam dan sedikit garam pertama-tama panaskan minyak minyak di wajan kemudian kita turunkan bawang merah dan bawang putihnya ya oke selamat menikmati kemudian kita tambahkan sedikit air turunkan cabai rawitnya oke maizena maizena dicairkan ya dengan supaya kita turunkan ke kita turunkan maizena oke oke selamat menikmati nah ini dia sudah jadi tumis bunga papaya yang enak dan tidak pahit oke tetap standby di channel saya dan jangan lupa subscribe like komen video di bawah ini terima kasih bye bye subscribe subscribe k k ke k dan